Oi oi para gibahanas, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi sama saya, Rohmahandu Walior of Life, yang tentunya akan menghibur kalian sejenak di rumah. Kali ini saya akan menggibahkan sebuah film yang berjudul Forget Me Not, yang diliris pada tahun 2015 di Suatanda Rai oleh Koi Hori, yang membuat para anak muda berhenti sejenak menunggu kabar yang gak dibalas-balas. Disarankan untuk kalian, karena konten ini full spoiler ya, saya mah baik dah menyarankan woi. Film ini mengkisahkan seorang gadis cantik yang selalu dilupakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya. Langsung aja ke alur cerita filmnya, beranjaklah ke tempat tidur, lalu simetriskan posisi rebahan, siapkan tisu karena mata anda akan berat keringat. Squik, selamat menonton! Di awal cerita berlatar di sekolah, Di sana terlihat ada pemuda yang sedang duduk, dia bernama Takashi, yang sepertinya sedang kebingungan memikirkan sesuatu. Kemudian ada teman-temannya yang mengajaknya pulang. Ketika saat di perjalanan pulang sekolah, teman-temannya membicarakan tentang formulir bimbingan belajar musim panas ini. Mereka harus mengikutinya, karena akan masuk ke perguruan tinggi. Tiba-tiba, di sana mereka berhenti sejenak melihat latihan baseball sekolah mereka, dan seketika, Takashi melamun kembali. Sepertinya, dia itu mengingat sesuatu ketika melihat latihan baseball. Setibanya di rumah, Takashi kebingungan ketika akan mengisi formulir tersebut. Dia memilih rebahan sejenak. Tetapi dia teringat sesuatu, yaitu DVD sewaan yang harus dia kembalikan. Lalu, dia bergegas mengembalikan DVD tersebut dengan mengenerai sepeda. Tapi, saat dibelokkan tajam, dia tak sengaja menyerempet seseorang lalu dia terjatuh. Lalu, Takashi bangun dan meminta maaf pada orang itu. Ketika orang itu berbalik, dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Oribe Ajusa, wanita cantik yang tiba-tiba dilupakan oleh semua orang, termasuk pacarnya, yaitu Takashi yang menyerempetnya. Seketika wanita itu hanya bisa terdiam dengan mata yang berlinang-linang, seakan mau menangis. Lalu, Takashi pun mengambil kalung wanita itu yang terjatuh barusan, lalu memberikannya. Wanita itu pun mengambil kalungnya dan pergi meninggalkan dengan rasa sedih. Kesokan harinya, saat pulang sekolah, Takashi tak sengaja melihat wanita yang semalam dia tabrak. Lalu, Takashi mengampirinya. Takashi tidak mengetahui bahwa wanita itu satu sekolah dengannya. Wanita itu terdiam dan nampak kaget karena Takashi masih mengenali dirinya. Lalu, Takashi menanyakan namanya. Ternyata, Takashi belum ingat siapa dirinya. Lalu, menarik tangan Takashi untuk membawa ke suatu tempat. Wanita itu membawa Takashi ke tempat latihan baseball. Agar Takashi mengingat dia bahwa dia adalah siswi yang menghir bermain baseball. Sayangnya, Takashi tidak menyadarinya. Dia masih tidak percaya bahwa wanita cantik itu satu sekolah dengannya. Lalu, Takashi menanyakan namanya kembali. Mendengar pertanyaan yang sama, lalu membuat wanita ini kesal dan melemparkan tongkat baseball. Lalu, dia pergi dengan alasan ingin membeli minum. Liburan musim panas pun tiba. Mereka mengisi waktu libur dengan bimbel sesuai dengan jurusan mereka yang akan dipilih nantinya. Ketika kelas bimbel dimulai, Takashi dan temannya nampak gugup untuk mengikuti ujian. Karena mereka tidak menghapal. Setelah pulang bimbel di sana, terlihat wanita cantik menemui Takashi. Di hari itu, terlihat mukanya sangat gembira. Karena Takashi masih mengenalinya. Lalu, dia mengajak Takashi ke sebuah bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Takashi tidak menyadari kalau tempat itu sering mereka kunjungi untuk membucin. Sekali lagi, Takashi menanyakan namanya. Tetapi, wanita itu meminta Takashi berjanji agar tidak melupakannya. Lalu, dia memberi tahu namanya, yaitu Oribe Ajusa. Takashi mengagumi namanya dan membuat Ajusa bapar mendengarnya. Di malam harinya, mereka hendak makan bersama di restoran Haji Okom milik temannya. Lalu, Takashi masuk untuk membucing tempat di sana dan memesan makanan. Tetapi, setelah Takashi hendak menemuinya, sayangnya Ajusa sudah tidak ada di sana. Kesokan harinya, setelah usai belajar, Takashi bertemu dengan Kanai yang hendak akan mengajaknya jalan. Setibanya di sana, mereka memesan minuman. Sebenarnya, Kanai di sana ingin menyatakan perasaannya kepada Takashi. Karena malu, dia pergi ke toilet sebentar. Dan tiba-tiba Ajusa menghampirinya. Lalu mengatakan, apakah kamu masih mengingatnya? Takashi bilang, Oribe Ajusa. Ajusa senang karena dia masih mengenalinya. Lalu, dia meminta maaf atas kejadian semalam. Dan menanyakan, apakah dia masih mau berteman dengan dirinya? Karena Takashi tidak mengenal siapa Oribe Ajusa, dia pun mengatakan tidak. Secara bersamaan, Ajusa melihat Kanai. Lalu, Ajusa pergi begitu saja. Ketika Kanai sudah siap mengungkapkan perasaannya. Sayangnya, Takashi mendadak pada urusan lalu meninggalkannya. Takashi bergegas mengejar Ajusa. Takashi meminta maaf atas penolakannya barusan. Dan Ajusa pun mengajaknya jalan-jalan. Ternyata, Ajusa mengajak jalan-jalan ke tempat peristiwa tabrakan sepeda semalam. Tetapi, sayangnya Takashi tidak mengingat kejadian itu. Ajusa hanya bisa tersenyum dan tersedih. Saat di malam hari, Takashi berencana akan mengantar pulang Ajusa. Tetapi, Ajusa menolaknya. Meski Takashi tidak mempunyai nomor HP-nya dan di mana rumahnya. Ajusa dengan bijak, dia menegaskan agar Takashi percaya dengan keajaiban. Jika berjodoh, pasti akan bertemu kembali. Walau itu terdengar aneh, Takashi mencoba mengerti akan hal tersebut. Ajusa senang mendengarnya. Lalu, dia mencium pipi Takashi. Dengan rasa malu dan bahagia, Ajusa lalu pergi meninggalkannya. Lalu, dengan mendadak, Takashi berteriak untuk mengajaknya kembali di acara barbecue besok rusak. Walaupun Ajusa mengatakan bahwa itu curang, namun setelah mendengar ajakan itu, membuatnya berbunga-bunga. Saat Ajusa di depan rumah, dia mendadak bersedih karena bertemu dengan orang tuanya yang juga melupakannya. Ayahnya terlihat samar-samar mengenali dirinya. Namun, Ajusa pasrah akan hal itu. Hari acara barbecue pun tiba. Terlihat ada Takashi yang sedang termenung seolah sedang memikirkan sesuatu yang terlupakan. Saat Takashi dan temannya berhubung, Ajusa datang menghampiri mereka. Lalu, Kanai menyuruh Takashi memperkenalkan dia. Ketika Takashi bilang bahwa dia satu sekolah dengan mereka. Lalu, Kanai menanyakan kelas apa. Ajusa terdiam sejenak. Lalu, dia mengatakan kelas D. Tetapi, mereka malah menertawakannya. Dan semua teman cewek di sana adalah kelas D. Dan mereka sama sekali tidak mengenali Ajusa. Kanai bertanya, Lagi siapa? Tetapi, Ajusa hanya terdiam dan sedih. Karena sudah tidak kuat, Ajusa pergi. Takashi tidak tinggal diam dan mengejar kepergiannya. Ajusa tidak mau berhenti. Dan Takashi menanyakan maksud dia datang ke sana. Ajusa memberitahu bahwa dia datang karena kemarin Takashi mengajaknya. Dan dia juga ingin bertemu kembali dengan Takashi. Namun, Takashi tidak mengerti maksud perataan Ajusa. Dan meminta Ajusa menjelaskannya. Lalu, di sana Ajusa menjelaskan keanehan yang ada di dirinya. Semenjak semester akhir liburan SMA, Secara tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Dari keluarga, temannya, termasuk ayahnya sendiri. Mendengar semua itu, Takashi hampir tidak percaya. Karena Takashi masih mengingatnya. Ajusa memberitahu bahwa Takashi adalah orang yang sangat spesial. Tetapi, Takashi masih bingung dan kesal atas hal yang dia dengar secara perlahan. Dia pergi meninggalkan Ajusa. Kesokan harinya, di kelas bimbel, Takashi meminta maaf mengenai kehadiran Ajusa kemarin. Tetapi, temannya tak mengerti maksud perataannya. Dan tidak mengenal siapa itu Ajusa. Lalu, Takashi terheran bingung. Mengapa temannya tak mengingat wanita itu? Lalu, Takashi bergegas ke sekolahnya untuk memastikan perataan Ajusa. Yang berada di kelas D. Lalu, dia memeriksa daftar absen nama-nama murid. Dan benar saja, tertulis di sana nama Oribe Ajusa di daftar. Tidak hanya itu juga, dia menemukan sebuah buku di mejanya yang bernama Oribe Ajusa. Mendadak, gurunya masuk dan menanyakan kedatangannya. Seketika, Takashi menanyakan bahwa di kelas 3D ada yang bernama Oribe Ajusa. Lalu, gurunya menjawab kalau di sekolah tidak ada yang bernama Oribe Ajusa. Saat Takashi memperlihatkan daftar nama itu, gurunya tidak ingat dan terheran. Dengan terburu-buru, lalu Takashi bergegas mencari Ajusa. Hingga di malam harinya, Takashi menemukan Ajusa yang sedang duduk termenung di jembatan layang. Takashi meminta maaf atas kejadian kemarin. Dan meminta menjelaskan, apa penyebab semua orang melupakannya? Ajusa pun mengatakan, manusia lahir dan meninggal tidak dapat ditentukan. Semua adalah takdir. Dengan tertawa dan perustasi, dia berteriak mengatakan tidak mengetahui apa yang menyebabkannya. Dia sangat cepat dilupakan. Lalu, Takashi berteriak mengucapkan janji. Tidak akan melupakan Ajusa selamanya. So sweet adegan. Oribe Assalmoto. Di adegan ini membuat saya teringat pada seseorang yang membuat saya sedih. Dan kemudian, Takashi memeluknya dengan arat. Ajusa sangat bahagia mengetahui Takashi yang berusaha agar tetap mengingatnya. Keesokan harinya di kelas bimbel, Takashi menuliskan nama Ajusa di setiap halaman bukunya. Agar Takashi tidak melupakannya. Di tempat lain, diperlihatkan Ajusa mengisi waktu liburnya sebagai sukarelawan di panti jompo. Meskipun nenek itu tidak mengenalinya, tetapi Ajusa sangat senang. Melayani mereka di sana. Di hari yang sama, Takashi mengajak Ajusa ke tempat rental DVD. Untuk mencari film kesukaan mereka. Kalau zaman sekarang mah ya, mana ada bro cewek yang mau nonton pakai DVD. Aduh biasa ke 21 gitu anjing. Lalu membucin bersama. Takashi tidak ingin melupakan momen indah bersamanya. Lalu dia merekam semua aktivitas bersama Ajusa. Agar dia selalu mengingat wajah cantiknya itu. Hari demi hari, mereka lalui dengan kegembiraan. Saat suatu hari, masih menjalin liburan musim panas, mereka dengan sengaja memakai pakaian sekolah. Untuk menciptakan momen yang gimana gitu anjir. Keinget anjir lah. Keinget waktu SMA gue. Saat sedang mereka momen itu, Takashi sejenak terdiam. Berpikir, kenapa wanita secantik dia dilupakan semua orang. Di atas gedung sekolah, Ajusa menempelkan Hansaplas bunga di tangannya. Dan melarang mencabutnya. Itu agar Takashi tetap mengingat. Di hari selanjutnya, Takashi menemui Ajusa. Di panti jompo tempat Ajusa menjadi relawan. Dia melihat Ajusa yang sangat senang melayani kakek yang sudah pikun. Di malam hari itu, Takashi mengajak Ajusa ke rumahnya untuk makan malam. Di sana tampak suasana harmonis kekeluargaan yang Ajusa rasakan. Usai makan, Ajusa dan kakaknya Takashi bermain kembang api di halaman rumah. Lalu kakaknya menyuruh Takashi membawakan ember untuk penampungan bekas kembang api. Di saat Takashi pergi, kakaknya bicara bahwa dia sangat senang. Jika Ajusa pacaran dengan Takashi. Ajusa di sana hanya bisa terdiam. Saat Takashi datang kembali membawa embernya. Di sana terlihat ada sebuah bingkai foto yang di dalamnya. Terlihat ada Ajusa yang pernah ke rumah itu sebelumnya. Di malam hari saat di perjalanan pulang, Takashi berjanji bahwa keluarganya tak akan melupakan dia. Dan ternyata Takashi masih mengingat tanggal ulang tahunnya. Ajusa dan dia berencana untuk merayakannya. Saat mendengar itu semua, Ajusa merasa bahagia. Dan seketika memeluk Takashi. Dengan sangat hariwang, Takashi pun diingatkan agar tidak lupa dengan janjinya itu. Dan mereka pun berciuman. Setibanya di rumah, Takashi memeriksa kulkas. Dan di dalamnya ada kue. Lalu dia menanyakan pada kakaknya, siapa yang memberi kue ini? Lalu kakaknya pun tidak tahu. Saat di kamar, Takashi pun memakan kue itu. Saat membuka HP, Takashi terkejut. Ketika melihat video, bahwa Ajusa lah yang memberikan kue itu yang mereka beli bersama di toko. Di saat itu juga, Takashi menyadari bahwa dia perlahan melupakan Ajusa. Lalu dia bertekad agar tidak melupakan lagi Ajusa. Dia rela bergadang hingga pagi hari. Dengan keadaan mengantuk, Takashi pun melanjutkan kelas bimbelnya. Saat dia membaca buku, betapa bingungnya dia melihat nama Oribe Ajusa di setiap halamannya. Tiba-tiba HP-nya berdering. Dan dia terkejut kalau jam 6 sore nanti, dia ada janji dengan seorang wanita yang bernama Ajusa. Sore harinya, Takashi pergi menuju stasiun. Karena Takashi sudah tidak mengingat wajah Ajusa, maka dia mencari Ajusa dengan video dokumentasi. Akhirnya, Takashi pun menemukan Ajusa. Lalu, Ajusa mengajak Kencan di kafe yang biasa mereka kunjungi. Di sana, Ajusa kembali mengingatkan Takashi soal acara ulang tahunnya. Namun sayangnya, Takashi tidak mengingat hal tersebut. Dengan sedih, ternyata Takashi sudah lupa dengan janjinya. Keesokan harinya, saat dipanti jompo, Ajusa mendapatkan origami berbentuk ikan emas dari seorang nenek. Lalu, nenek itu mengatakan padanya untuk memberikan origami ikan emas sebelahnya kepada pacarnya. Saat sedang berkemas pulang, seorang relawan mereka melihat Ajusa seperti orang asing. Mereka tidak mengenal siapa Ajusa. Bahkan kakek Iwai yang selalu menyapanya juga tidak mengenal Ajusa lagi. Ajusa tampak sedih di situ. Di hari itu, Takashi melupakan pertemuan mereka di stasiun. Dan datang Kanai menemui dirinya di bimbal. Saat di taman, Kanai mengungkapkan perasaannya pada Takashi. Tetapi, Takashi menolaknya. Karena dia sudah menyukai seseorang, tetapi dia tidak ingat siapa orang itu. Ajusa yang telah menunggu lama di stasiun, dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya dengan tujuan memberi origami ikan emas tersebut. Saat di luar rumah, dia bertemu dengan kakaknya Takashi. Ajusa sangat sedih, karena kakaknya tidak mengenalinya lagi. Lalu, kakaknya menyuruh agar dia menunggu di kamar Takashi saja. Ketika Ajusa memasuki kamar Takashi, betapa terejutnya dia. Saat melihat foto dan kertas memo yang ditempel di dinding kamar. Jir, sampai segitunya. Salut saya. Ajusa menangis terharu melihat perjuangan Takashi. Agar tidak melupakan dirinya. Tetapi, karena dia tidak mau menyakiti pikiran Takashi, yang terus berusaha mengingat dirinya, namun tetap dilupakan. Akhirnya, Ajusa melepaskan semua pengingat tentang dirinya. Tiba-tiba Takashi di rumah, Ajusa telah pulang dari rumahnya. Dan melihat dinding tembok kamarnya sudah bersih. Dari foto dan memo tentang Ajusa. Kemudian, Takashi melihat Hansaplas yang melekat di tangannya. Karena sudah rusak dan tidak mengingat akhirnya, dia mencabut dan membuangnya. Saat dipanti jompo, Ajusa mendatangi kakek Iwai. Dan berpamitan karena ini adalah hari terakhir dia menjadi sukarelawan. Kakek Iwai juga menceritakan mengenai penyakit ingatan istrinya. Semakin hari semakin memburuk. Namun, dia telah siap dan ikhlas menghadapi jika istrinya nanti benar-benar telah lupa padanya. Dan mengatakan, waktu akan terus tersisa. Walaupun ingatan pun tidak bisa merampas waktu yang telah kami lewati berdua. Patut kali ini untuk diturutin oleh anak-anak muda. Setelah mendengar itu, Ajusa menyadari akan satu hal. Musim panas akhirnya berakhir. Takashi menjalin hari-harinya seperti biasa. Saat di lapangan, temannya meminta Takashi untuk mengirimkan foto saat waktu SMA dulu. Karena waktu itu, Takashi lah yang mengambil foto dan dokumentasinya. Di sana, Takashi melamun kebingungan saat melihat permainan baseball. Seolah ada hal yang mengingatkannya. Setibanya di rumah, Takashi yang hendak mengirimkan foto-foto, tak sengaja dia melihat folder yang bernama Oribe Ajusa. Dia melihat video dokumentasi wanita cantik yang bernama Oribe Ajusa. Di video itu, memberitahukan bahwa Takashi dan Ajusa berpacaran sejak kelas 2 SMA. Berarti sudah 2 tahun. Di dalam video tersebut, berkisahkan banyak momen-momen yang membucinkan. Dia juga menemukan folder yang bernamakan Ulang Tahun Ajusa, tanggal 1 September. Isi video itu adalah Takashi yang memberikan kado berupa kalung padanya. Dimana kalung itu yang selalu dia pakai selama ini, berharap agar Takashi mengingatnya. Dan sebuah janji mereka akan pergi ke tempat itu lagi di tahun depan. Secara perlahan, Takashi pun mulai mengingat semuanya. Dan tiba-tiba alarm HP-nya berbunyi. Mengingatkan kalau hari itu adalah ulang tahun Oribe Ajusa. Dengan bergegas, Takashi lalu pergi ke tempat tersebut. Di sana ada Ajusa yang sudah menunggunya. Sebelum pergi meninggalkan kota itu, lalu dia meyakinkan dirinya untuk meninggalkan Takashi. Kemudian diperlihatkan video yang masih berputar di laptop. Di video tersebut, terlihat Ajusa sedang merekam dirinya sendiri di HP Takashi. Sambil menangis. Dia memohon agar diberi kesempatan terakhir kalinya. Karena tiba-tiba saja Takashi tidak mengingatnya dan melupakannya. Dia sangat nyeri hati mendengar karena pacarnya tidak mengenalinya. Walaupun Takashi berjanji tidak akan melupakannya. Di video ini terungkap bahwa orang yang pertama kali melupakannya adalah pacarnya sendiri. Coba kalau itu terjadi pada kalian. Paling kalian mah cuma bisa bikin story sakit hati di Nawai A. Saat sedang di perjalanan, Takashi sepanjang jalan terus menyebut-nyebut nama Ajusa. Agar dia tidak lupa. Tetapi saat Takashi telah tiba di tempat, ternyata Ajusa tidak ada lagi di atas sana. Secara bersamaan, Ajusa melihat dari kejauhan ada Takashi yang sudah ada di tempat itu. Tetapi dia tidak langsung mengampirinya. Karena dia ingin melihat betapa kesanggupannya Takashi. Hingga larut malam tiba, dengan kekuatan cinta Takashi masih bertahan menunggu wanita yang bernama Ajusa. Dia tanpa ada henti menyebut nama Ajusa. Sampai larut malam, Takashi masih menunggunya. Kemudian Ajusa pun mengampirinya. Karena Takashi tidak mengenalinya kalau dirinya adalah Ajusa. Dengan sedih dan berlumaran darah di hatinya, Ajusa pun berpura-pura menjadi orang lain. Yang menyampaikan pesan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa Ajusa tidak bisa datang ke sini. Dengan menangis dan menyesal, Takashi memohon ingin menemuinya. Dengan hati yang sudah ikhlas, Ajusa berterima kasih kepada Takashi. Dan dia sangat bersyukur telah mengenalinya. Lalu dia pergi pamit. Prustasi terdiam dan sangat sedih, Takashi duduk kembali. Tiba-tiba saja HP-nya terjatuh. Dan di sana terlihat ada foto dirinya, Takashi dengan Ajusa. Sekarang tergejut bahwa wanita tadi adalah Ajusa, Takashi bergegas mengejar pergiannya. Takashi kemudian berlari mencari keberadaan Ajusa. Dengan penuh penyesalan dan menemani sehingga dia menuju alamu Ajusa. Sayangnya dia tidak menemukannya. Di akhir film ditutup dengan sebuah kalimat. Dan film pun mamat. Dari film ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dimana kita sebagai manusia bisa berjuang. Dan memang seharusnya seperti itu. Tetapi kita juga harus ingat. Bahwa takdir bisa berkata lain. Dan ini pasti gue ngedit. Membuat saya ciremai ya ngeditnya. Dan ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Oke saya pamit dulu. Assalamualaikum. Dan saya ingatkan. Film ini enak dinikmati. Dengan rasa sakit dan segelas anggur.